Bener-bener sampai gak ada tempat duduk tersisa di cafe itu guys Dan kalian bisa lihat itu di belakang aku adalah cafe baru Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi hari ini adalah malam minggu ya Dan aku mau ke kota Sepertinya memang hari ini kemarin aku baca edaran gitu kan Mulai diberlakukan PPKM Di Serui, Papua Dan kita lihat suasana kota Hari ini tuh malam minggu jadi aku pengen merefresh gitu kan ya Dari segala kepenatan, kegiatan Kita nongkrong di alun-alun Kalau misalnya bisa Nanti juga aku gak bakalan berkerumun Dan tetap mentahati protokol kesehatan Nanti juga sekedarnya beli cemilan-cemilan Dan aku mau lihat ada cafe baru guys di alun-alun itu Kayaknya estetik banget gitu Nah, kita lihat aja nanti kalau misalnya rame Kita gak jadi makan di situ ya Karena aku gak suka juga berkerumun terlalu hektik banget Itu aku gak suka Oke, jika kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga share video-video aku Kita lihat situasi kota alun-alun kota Serui Malam minggu ini Ayo kita langsung aja So, ya guys Jadi aku udah di alun-alun Taya tak Jadi aku udah di alun-alun ini Dan alun-alunnya rame banget Ini di pinggir jalan banget aku duduknya Terus di depan situ Ada cafe baru di depan aku ini guys Dan itu di belakang aku adalah alun-alun Serui Lumayan agak sepi ya gak? Gak seperti biasanya yang bener-bener rame banget Jadi itu adalah cafe baru yang di depan alun-alun dia Di pinggir alun-alun dia Estetik banget Dia kayak suasana malamnya dapet banget Jadi ini aku bener-bener lagi di lingkungan guys Di pinggir jalan Bahaya banget ya Nah, aku lagi di depannya Ada live musiknya juga Tuh banyak yang nongkrong Tapi gak sebanyak yang biasanya ya Ini sepi loh Termasuk kategori sepi guys Ini termasuk kategori sepi Jadi biasanya tuh banyak yang camping Di warung-warung juga sepi Sebelah sana itu juga biasanya ada komunitas apa gitu Dia show Tapi sekarang gak ada Di sana ada warung kopi Ini jam 8 ya Jam 8 malam Untuk yang putar-putar pakai kendaraan sih banyak ya Tapi untuk yang berkerumun kayak sepi banget hari ini ya Alun-alunnya biasanya kayak yang camping gitu Di sini Cuma duduk-duduk aja di pinggir jalan Kayak gini gak seperti biasanya alun-alunnya Karena ini udah mulai di PKM ya Dan kalian bisa lihat itu di belakang aku adalah cafe baru Dan aku gak mau nge-review hari ini ya guys Karena hektik dan rame banget Mungkin next time Kalau udah agak sepian gitu Karena ini bener-bener lagi viral-viralnya gitu Karena dia baru buka sekitar 2 mingguan ya kayaknya Kayaknya 2 mingguan ini belakang Kalau aku gak salah Dia baru buka gitu Nah disitu Dan dia lagi viral-viralnya Banyak yang foto Banyak yang nge-upload di Facebook Di Instagram juga Maybe next time aku bakalan nge-review disitu Kalau lagi sepi aja ya Karena kita kan bisa dengan leluasa gitu Ngambil foto juga Kita bisa leluasa nge-review Kalau ini kayaknya sehingga sekarang Aku cuma mau nunjukin aja Kalau disini ada yang baru Dan cuaca hari ini Sepertinya juga mau turun hujan ya Tapi belum Masih sejuk-sejuk aja anginnya Mudah-mudahan suara aku ngedengeran ya guys Nanti aku bakalan juga daping dengan suara lagu lagi Karena takutnya nanti copyright Karena keras banget Dan aku bakalan keliling ke sana Kesebelah sana Kesebelah sana ya guys Di depan gereja sana Tapi mungkin nanti aku bakalan ngedapping dengan suara Karena takutnya kena copyright Jadi kita lihat jualan apa aja Karena aku lagi pengen makan donat guys Dari kemarin itu pengen makan donat Yang seribuan itu gak ada Tapi yaudah kita jalan ke sana ya Dan aku bakalan shooting pake kamera belakang Ini gelap banget Dan itu adalah kafenya Bener-bener rame banget Jadi di sebelah sana itu Nah yang ini adalah warung mie ayam Dan yang ini adalah nasi kuning Kalau kalian lagi di alun-alun suri papa mie ayamnya Yang disini enak guys Dia 15 ribu seporsi Untuk nasi kuningnya all in Kalian bebas pilih lauf Dia 18 ribu Kafenya bener-bener rame 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 Dan aku gak mau nge-review sekarang Yuk kita jalan ke sana Di pinggir-pinggir ada Mama-mama jualan pinang Pinang Ini agak gelap ya Wak Nanti di sana gak gelap lagi Sate ayam Yang bukap Ini aku lagi muterin Udah di ujung Sebelah Mana ya ini Utara Tuh ini di perempatan ya Yang di sebelah sini Yang di ujung tadi Tuh Itu adalah sate ayam Terus di sebelah sana Ada gorengan Yang biasa aku beli Di sebelah situ guys Dan ini adalah warung lalapan Sedap malam Ini biasanya dia ngejual Apa Ayam goreng Ayam bakar Pokoknya lalapan yang disambal Begitulah Tempe penyet Ikan bakar Ikan goreng Terus disini juga ada Wifi corner Ini Wifi corner Di sini Sebelah sini Adalah Wifi corner Terus di sebelahnya Itu adalah Bank BNI Guys Bank BNI Sebelah situ Ayo kita jalan Sana Ini sepi banget guys Bener-bener sepi banget Gak seperti biasanya Di situ rumah balon Ini paling mereka cuma take away aja Beli langsung bawa pulang lagi Ini jual pinang Siomai Batagor Siomai Sane juga Somai Di sini ada Coba kita lihat ya Di situ rumah Kecual Di situ rumah Bahwa Semasa Tepan 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 Dia Dia Tetap Tepan Dia Setia Bahkan Dia Selalu Duduk Di dalam Kebenaran Sermat Tepan Dia Setia Melakukan Sermat Tepan Menjalani Sermat Tepan Selamat Itu ada gereja Gereja Immanuel Serwi Kota Di sebelah situ ada abang tukang bakso Dan juga di sebelah situ ada kopi truk kopi Yoi Ini yang kemarin masuk CNN Itu adalah kantor telkom Ini tuh sepi banget guys Gak ada orang camping Biasanya banyak banget Semua orang juga yang datang Pake ini, pake masker ya Semua orang pake masker Dan aku juga pake masker guys Kita jalan ya Ketengah lapangan Jadi malam ini judulnya menongkrong Di sebelah sana itu cafe barunya Di sebelah situ juga ada kopi truk Bukanlah sesuatu yang pasti dan benar Kalau kita merasa kita tidak bersalah Kenapa kita harus Ini sepi ya guys Biasanya banyak banget yang camping Sampai alun-alunnya Sampai alun-alunnya penuh Tuhan sebagai Tuhan yang maha tau Sebab dia tau Tuhan itu maha tau Bahkan Tuhan menghasil Ternyata gak ada yang jualan donat guys Sebelah sana juga ada odong-odong Sebelah sana tuh ada odong-odong Orang-orang yang dukasi Sebelah situ ada pavitrak Semuanya pake masker guys Jadi kalo tidak pake masker Diciduk Banyak yang lagi duduk Tapi tidak berkerumun ya Tuh menyendiri-menyendiri Baru kali ini Bercerai kita selamat Biasanya kan bercerai kita runtuh Yuh disana di kopi truk itu Tuh ada live musik Nah ada live musik guys Tuh kopi truknya itu Yang disebelah situ tuh Dia lumayan enak ya guys Aku karena lumayan sering Nanti kapan-kapan kita bikin vlog disitu ya Tuh banyak yang foto-foto disana Dan ini aku lagi di tengah Alun-alun banget Lapengannya Bener-bener sampe gak ada tempat duduk Tersisa di cafe itu guys Aku gak akan nge-review hari ini Next time Jadi besok kayaknya kita Sholat Idul Adha disini ya wak Kayaknya Oh ya tadi kan aku udah puter Dan sekarang aku udah duduk lagi Ini bener-bener gak ada orang Dan aku menyendiri Tuh di belakang aku itu adalah cafe-nya tadi Yang aku duduk di tempat awal Dan aku cari disana tadi Biasanya ada jualan bakery-bakery gitu guys Cuman tadi gak ada ya Jadinya aku pengen beli donat Tapi gak ada Sepi banget malam minggu ini Gak kayak malam minggu sebelumnya Karena ada PPKM Ini sedikit lagi udah sepi Karena memang kebatasannya Sampai jam 10 malam aja gitu Dan Kayaknya besok sholat Idul Adha Nanti tanggal 20 Aku gak tau ya ada atau enggak Aku belum cek ke Masjid Agung Biasanya kan aku Untuk update sholat kan Biasanya aku ini ke Masjid Agung dulu gitu guys Mungkin diadakan Mungkin juga diadakan Cuman belum ada edarannya Belum jelas juga Tapi corona lagi meningkat Tapi gak tau ya nanti Dengan protokol mungkin ya Nanti tanggal 20 sholat Idul Adha Biasanya kita juga di alun-alun Seperti yang kalian lihat Di vlog aku sebelumnya Kalau kita sholat id Pasti di alun-alun Ya mudah-mudahan lah Nanti Masyarakatnya taat Tapi aku lihat tadi Semuanya pake masker Jadi Biar nongkrong-nongkrong Di pinggir jalan sana Mereka terpisah-pisah Dan pake masker Bener-bener taat banget Sebenernya aku pengen banget Nge-review disini Cuman aduh Rame banget Jadi gak jadi gitu Ini bener-bener aku duduk di bawah Di puffing bawah Suasananya kayak gini guys Rame-rame Tapi ya Gak seperti biasanya Yang banyak orang duduk Gitu kan Gak seperti kayak gitu Bener-bener corona ini Aduh mudah-mudahan Seperti hilang ya Corona Karena disuruhi kasus per hari ini Itu 146 guys Untuk yang reaktif Yang selas Yang sudah dirawat itu Ada 7 orang Di rumah sakit Bener-bener bikin susah semuanya Corona ini Semoga kalian juga jalan kesehatan ya Jangan lupa protokol kesehatan Kalau keluar kemana-mana Kalian tetep pake masker Dan sepanjang tadi aku nge-flok kesana Waktu kamera belakang itu Aku bener-bener on mask banget guys Aku gak pernah lepas masker Kecuali aku Misalnya seperti ini ya Itu aku baru lepas Oke deh Kayaknya sekian dulu ya Videonya kita hari ini Nongkrong puter-puter halun-halun Ternyata sepi banget Gak seperti biasanya Dan mungkin maybe next time Aku bakalan kesitu Ya semoga kalian suka Jika kalian suka Kalian bisa like, komen, subscribe Dan juga share video-video aku Oke terima kasih ya Sudah menonton Aku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Serwi Papua Indonesia